Pebersa puluhan remaja ditangkap saat tawuran di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Selain senjata tajam, para pelaku juga membawa air keras yang sempat dilempar dan melukai wajah seorang polisi. Kamis Dinihari, suara sirene meraung-raung di sekitar jalan Gunung Sahari Senen, Jakarta Pusat. Banyak polisi bermotor berhenti meradak, membebarkan kerumunan remaja yang belakangan diketahui tawuran. Satu persatu ditangkap dan senjata tajam yang dibawa disita sebagai bukti. Para pelaku bahkan membawa air keras sebagai senjata. Korbannya, seorang polisi yang membubarkan tawuran hingga terpaksa dirawat intensif di rumah sakit. Terhadap pelaku YP, 16 tahun, warga Jakarta Utara, di mana yang membawa air keras yang disiram kepada petugas, kepada beribah varian, kami terapkan dengan 4 pasal berlapis. Yang pertama adalah penganiayaan berencana. Tidak merendah luka dengan pasal 355 ayat 1 KWP, ancaman 12 tahun. Kemudian yang kedua adalah pasal 354 ayat 1 KWP, ancaman 8 tahun penjara, yaitu sengaja melukai berat, luka berat orang lain. Lima remaja yang ditangkap jadi tersangka kepemilikan senjata tajam serta kasus penganiayaan. Polisi mengimbau orang tua mengawasi aktivitas anaknya, termasuk memperlakukan jam malam agar tak berkeliaran bebas yang berpotensi memantik tawuran. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, Jurnalis NTV melaporkan.